Pasca bentrok fisik antara nelayan dengan penabang timah diduga ilegal di perairan Teluk Kelabat Belinyu Kabupaten Bangka, kondisi perkampungan sudah mulai kondusif. Namun pihak kepolisian baru menerima laporan dari pihak penambang, yang mengaku diserang nelayan sedangkan nelayan belum membuat laporannya. Insiden bentrok fisik antara nelayan dengan penabang timah diduga ilegal di perairan Teluk Kelabat Belinyu Kabupaten Bangka pada Sabtu 1 Mei 2021 lalu membuat rumah warga di ujung desa Pangkalan Niur, Kecamatan Reo Silib Kabupaten Bangka dibakar masa. Namun pasca dua insiden itu, kondisi perkampungan sudah mulai kondusif. Situasi desa terlihat normal dan warga nampak beraktifitas seperti biasa. Satu-satunya bukti telah terjadi sesuatu di desa ini, yaitu sisa bangunan yang ludes terbakar dan dipasangi garis polisi. Agar kejadian itu tak terulang, Polres Bangka mengupayakan mediasi antar dua belah pihak, namun nelayan maupun perangkat desa menolak hadir tanpa menyebutkan alasan. Terkait dua insiden yang saling berkaitan tersebut, Kapolres Bangka AKBP Widi Hariawan menyebut, hingga saat ini pihaknya baru menerima laporan dari pihak penabang yang mengaku mengalami penyerangan oleh sekelompok nelayan. Laporan tersebut diterima oleh Polsek Belinyu. Nelayan yang merasa menjadi korban dalam insiden tersebut, juga diminta segera membuat laporan polisi, agar pihak kepolisian tidak dianggap memihak ketika harus memproses laporan tersebut. Yang terbakar tersebut merupakan rumah warga yang keluarganya masuk menjadi panetia di Pulau Dati. Di mana rumah tersebut dijadikan rumah singgah untuk pertemuan dari panetia penambang. Maret mungkin pada saat kejadian, setelah dampak dari kejadian awal, karena ada korban dari pihak nelayan, sehingga itulah yang memancing ketidakpuasan dari mereka, sehingga memelakukan tipekan artis dengan melakukan pembakaran. Nah, di sini kami masih menunggu laporan untuk masuk ke tempat kami. Karena hingga saat ini laporan yang masuk baru dari pihak penambang. Sekarang sementara masih dilakukan laporan pengaduannya di proses ini. Kita pun mengharapkan dari pihak nelayan yang menjadi perban agar membuat laporan baik di proses mungkin di polres. Karena kita tidak ingin polres dianggap memihak kepada salah satu pihak. Dalam ini, ke pihak penambang apabila nanti prosesnya bisa. untuk mengantisipasi menterokan susulan personil gabungan dari polres bangka dan polda bangka belitung masih disiagakan di sekitar lokasi. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Haryanto dan Joko Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.